Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian yang Pak Hari banggakan Kembali kita akan belajar materi Ulumul Hadith kelas 10 bersama Pak Hari Surasman Kali ini di bab yang keempat kita akan membahas tentang hadith dari segi redaksi Dari segi redaksi hadith dibagi menjadi dua Yang pertama adalah hadith kutsi, yang kedua adalah hadith nabawi Sekarang kita akan membahas tentang pengertian hadith kutsi Secara etimologi atau bahasa, kata kutsi berasal dari kata Artinya suci atau bersih Arti dari hadith kutsi adalah hadith yang suci Secara terminologi atau istilah ada beberapa pendapat yang bisa kita lihat bersama Menurut Muhammad Ajaj Al-Khotib memberikan definisi hadith kutsi sebagai berikut Yaitu hadith kutsi ialah setiap hadith yang disandarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Dalam bentuk perkataan kepada Allah Azza wa Jalla Pendapat yang kedua adalah menurut Soeh Sebagaimana dikutip oleh Haji Mudasir Menyebutkan bahwa Hadith kutsi adalah sesuatu Yang diberikan Allah SWT Kepada Nabinya Dengan melalui ilham atau impian Yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham tersebut Dengan ungkapan kata beliau Selanjutnya kita akan Membahas Bahwa Hadith kutsi Disebut juga Atau dalam istilah lain Disebut dengan hadith ilahi Atau hadith robani Secara etimologi bahasa Hadith kutsi merupakan nisbah Kepada kata kuts Yang mempunyai arti Bersih atau suci Tadi sudah Pak Ari sampaikan Kesimpulannya Hadith kutsi adalah Kalam yang maknanya dari Allah Dan lafadnya dari Nabi Muhammad SAW Atau dengan ibarat lain Kalam yang dinisbatkan Kepada Nabi Dan maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ciri-ciri hadith kutsi Yang pertama adalah Ada redaksi hadith Qola atau yakulullahu Yang kedua Ada redaksi Fimarwa Atau yarwihi Anillahi tabaroka wa ta'ala Yang ketiga Dengan redaksi lain Yang semakna dengan redaksi di atas Setelah selesai penyebutan rawi Yang menjadi sumber pertamanya Yakni Sohabat Contoh hadith kutsi Tentang akhlak Kemudian Ada pula contoh hadith kutsi Tentang akidah Kemudian Ada pula hadith kutsi Tentang kebesaran That Allah Yang selanjutnya Kita akan membahas tentang Pengertian hadith nabawi Hadith nabawi Menurut Haji Abdul Jalil Afif Ialah Hadith yang disandarkan kepada Selain Allah Azza wa Jalla Dengan kata lain Hadith nabawi adalah Semua hadith Yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik berupa perkataan Atau qawli Perbuatan Atau fi'li Maupun ketetapan Atau yang disebut biasa Dengan takriri beliau Hadith kutsi Hadith nabawi Pada dasarnya Mempunyai persamaan Yaitu Sama-sama bersumber Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surat An-Najm Ayat 3 Dan 4 Selain itu Redaksi keduanya Hadith kutsi Dan hadith nabawi Disusun oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Yang tertulis itu Semata-mata ungkapan Atau kata-kata Nabi sendiri Itu yang disebut dengan Persamaan hadith Kutsi Dan hadith nabawi Kemudian yang selanjutnya Kita akan membahas Tentang perbedaan Hadith kutsi Dan hadith nabawi Dapat kita lihat Pada Tabel Atau bagan Yang Pak Ari buat Perbedaannya adalah Yang pertama Hadith kutsi Itu teks dari Nabi Dan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atau dalam kata lain Esensi Dari Apa Yang disampaikan Nabi itu Esensinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan hadith nabawi Itu teks Dan makna Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Perbedaan yang kedua Kalau hadith kutsi Itu Diriwayatkan secara Ahad Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sedangkan hadith nabawi Diriwayatkan secara Ahad Dan mutawatir Demikian anak-anak sekalian Yang dapat Pak Ari Sampaikan Semoga Pelajaran Pada Saat ini Kita semuanya Dapat menambah Hasanah keilmuan kita Menjadi Insan-insan Yang berbudiluhur Dan penuh dengan Ketawa Tuhan Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!